dia yang ngenalin gue ke label maksudnya dia tuh yang yang apa, almarhum tuh yang yang ngelamatinnya tuh, gue bilang nih kalo sampe satu label lagi gak mau bubarain nih Ben lah udah gak ada yang mau, udah frustasi juga Hai semuanya, welcome to Obama, ngobrol bareng Almas sekarang aku mau tanya jawab bareng sama Mas Nimo let's go suka musiknya dari dari lahir dari TK gitu kan jaman dulu tuh nyokap gue ini koleksi apa, pelat jaman dulu ya vinyl lah istilahnya sekarang jaman dulu orang kan dengerin pake vinyl setiap sore pagi semuanya udah muter vinyl aja pokoknya gue tuh kerekam banget tuh dulu lagu ini lagu hejut beatles iya jokap bulu muter pelatnya itu mulu kan sampe gak tau makanya gue taunya dulu ternyata ini baru tau gue tau beatlesnya itu justru malah setelah HD setelah HD udah kegedian awalnya jalan dulu baru beatles jadi gue dengerin lagu-lagu kayak gitu lagu-lagu klasik udah lama awalnya sih hobi karena ibu gue juga jadi sepak musik bisa main piano juga sama sekitar hobi aja gue musik gak pernah belajar kursus gitu kursus pernah cuman gak sabaran kursus itu kursus apa ya sempet kursus drum juga kursus piano cuman ya bosen-bosenan sebulan keluar sebulan-bulan karena apa ya kurang disiplin gitu gue kalau main musik itu karena ah apalagi dulu main piano less gak bisa-bisa akhirnya bisa-bisanya bisa sendiri bisa sendiri piano nih piano bisa sendiri jadi emang gak bisa enggak enggak baca baktitur enggak dua tulis sih wajib kan waktu drum juga baca-baca gak kepake juga terus akhirnya ya mulai-mulai sadang kalau musik tuh ya emang harus harus berkreasi ya maksudnya kalau sekolah itu ya menurut gue sih hanya formalitasnya kalau bicara seni lo yang penting sih kreativitas lah itu emang gak bisa dibentuk ya gak bisa dipaksa nggak ada teorinya terus ngeben ya pas zamannya netral dulu sebetulnya ya pas dulu gua kuliah gua kuliah dulu di IKJ eee jurusan sinematografi waktu itu gua udah selesai kuliah diploma ya ada tiga cuma waktu itu emang kurikulum gua maksudnya fakultas gua waktu itu diurusan baru jadi eee si kampusnya tuh kurang apa ya kurang fokus disitu kurang memadai waktu itu untuk kuliah praktek dulu kan soalnya dulu ngambilnya eee fakultas film dan TV dulu televisi tuh jadi waktu itu akhirnya karena ada kendala ujian mau ujian gimana gimana akhirnya gua tinggal nge-band gua bikin demo-demo tuh kuliahnya masih bagus tuh kuliah belum bagus tuh temen gua SMA emang nge-band-band gitu aja betulnya seleranya sama seleranya sama terus terus apa ya ketemu lagi ya ketemu lagi pas gue setelah kuliah mau ujian gak jadi-jadi akhirnya ah kelamaan itu akhirnya bikin-bikin demo mulai disitu bikin-bikin demo tuh tawarin kesana kesini gak ada yang mau dulu netral seluruh label seluruh Indonesia yang pertama ya gue bagus sama pemain gitar ya dulu ya emang bertiga dari awal dulu waktu pas bikin demo juga emang kita lumayan tuh lama juga tuh dari 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 semua ya pokoknya ada 3 tahun deh itu brand gak ada yang mau dulu seluruh label seluruh Indonesia hampir dibilang tidak mau coba rutasi juga dulu netral makrona kita main musik ya bukan di bukan musik apa eh waktu tren patuh pada zamannya musiknya emang kita main musik ya musik-musik ya sebatas kemampuan kita ya loh jaman dulu kan emang era-era nya yang menergi era-era nya musik apa waktu itu ya musik ada musik trash metal terus ada musik yang progresif gua gak bisa gua terbatasan skill yang mau bagus jadi gua main musik karena gua bawain jemen kayaknya gua arasemen yang gak apa-apa ya bikin alternatif lah bikin musiknya bikin misalnya dulu belum ada istilah alternatif ya dulu ya pokoknya gua main ya seenaknya aja arasemennya aja kalau dulu musik alternatif kan masuk ke Indonesia telat musik Indonesia kan telat tuh dulu dulu tahun 90-an awal gitu mah musik masih Indonesia masih glam rock sama thrash metal ya yang paling hits banget metalika berapa album itu band udah ngetop itu dulu sempet udah naik salesnya juga bagus itu album pertama masuk 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 dalam kriteria band baru band rock gitu dulu misalnya udah menasional lah karena itu ditolongin temen lu ada salah satu pemain band namanya Suckerhead lu oh Suckerhead iya pemain bahasnya Almarhum tuh si Krishna dia yang ngenalin gue ke label maksudnya dia tuh yang yang apa Almarhum tuh yang yang ngelamatinnya tuh yang gue bilang nih kalau sampai satu label lagi gak mau gue barai nih Ben udah gak ada yang mau udah frustasi juga kalau eh ternyata mau diambil nah itu namanya label Indosmar dulu itu dia yang yang lahirin naif tiket ternyata lo ga tahu album pertama tuh tahun 1996 2006 setahun gak ada yang album dulu 1996 1997 1998 gue keluar gue keluar waktu itu gue mau bikin Romeo oke Romeo waktu itu cuman sambil jalan gue dulu ngebantu solonya Dani Ahmad band dulu kenapa enggak, Ahmad band dulu ah belangan Romero belum ada Romero juga enggak ada yang mau itu Ben oke menurut gue itu gagal di pasar lewat itu ya makanya gue bilang baby punya materi unik nih maksudnya awalnya dulu sebetulnya yang bikin Romero tuh solonya baby pakai nama Romero gitu mau bikin kayak Elvis 70s itu cuma waktu itu label maunya band sebetulnya materinya lagu Romero itu materi band itu kayak solo makanya jadi kayak semacam project nggak cocok dibilang band lagu bunga terakhir hitsnya emang sengaja di aransemen kayak model pakai orkestrasi jaman dulu iya ya emang klasik emang emang konsepnya begitu ya Ahmad Ben tuh kan solonya Dhani ya gue bantuin karena Dhani pengen lagi suka yang rock-rock gitu itu lah yang simple-simple yang klasik itu ada materi gue dengar cocok kebetulan ngobrol nyambung idenya idenya sepaham ya jangan tuh gue amat Ben album ngerjain sama Dhani ya sama Andra ya gitarisnya gue urun al Dhani Andra sebelum ada netral lu dari sebelum waktu pertama dia masih baru hijrah ke Jakarta sih Dhani gue udah kenal dikenalnya dari temannya dia tuh si Harun namanya Oh produser awalnya ya ya eksekutif produser si Dewa dulu sama si Harun udah lama dari jaman dia belum ngetop masih baru-baru Dewa baru mulai itu deh netral udah masih bikin demo dulu demo gue pernah gue tawarin ke Harus juga tuh eksekutifnya si Dewa cuman dia enggak 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 suka enggak ngerti musiknya mungkin dulu soalnya kalau musik itu emang apa istrinya pasarnya tuh seleranya emang beda dulu kalau yang bisa kita tinggal di Jakarta atau di daerah informasi ya mungkin ya kalau sekarang kan semua rata ya udah ada YouTube dulu emang masih Surabaya itu biasanya masih glam-glam bro banyak gitu musik alternatif di Jakarta juga sebetulnya telat pormetal iya pormetal sepalingnya bandres metal spultura lah apa kreator atau testament atau ya Metallica lah yang paling top cuman kalau di Jakarta dulu gue udah dengerin udah udah alternatif udah Nirvana Nirvana kan tahun 90 gue pertama sama dapet kaset Nirvana dulu dari Amerika dulu dikirimin di sini rokenya masih trace metal gitu dengerin Nirvana tuh aneh kok nanggung gini rocknya ya kata bang gue disana ini lagi ngetop disana nih Nirvana nih gue gue tuh adaptasi lama tuh emang itu emang membelah banget ya memecah memecah genre itu gitu kan dia membelah banget ya emang emang invent genre baru maksudnya jadi orang lo begitu denger pasti adaptasi dulu pasti orang kesannya nanggung nih rocknya nih atau gimana cuman menurut gue wah ini sesuatu yang baru nih artnya kalau art gitu kan lo masih keren ini masa original gitu kan lo nggak kalau udah nggak umum mohon musikin ya